Saya khawatir ini tidak adil. Lan Chen Song mengerutkan kening, karena sekte pil Suan Yu tidak memiliki materi spiritual untuk menyempurnakan pil pengumpulan fase, maka pertarungan pil ini akan dihitung sebagai seri. He he, tidak perlu menyempurnakan pace gathering pil. Sempurnakan saja ramuan apapun dan gunakan kualitas dan kecepatan untuk menentukan pemenangnya. Meng Tiansu berkata dengan jelas. Mata Suan Yu berbinar, dia tidak mau membiarkan dia, seorang leluhur alkimia, bermain imbang dengan juniornya. Karena Meng Tiansu ingin mereka berdua berkompetisi lagi, ini mungkin menjadi kesempatan baginya. Jika itu masalahnya. Lan Chen Song melirik Suan Yu dan melihatnya sedikit mengangguk. Lan Chen Song tersenyum, itu bagus. Tuan Su Chi Yun, Tuan Muda Gua, apakah kalian berdua keberatan? Meng Tiansu tersenyum dan memandang mereka berdua. Keduanya melambaikan tangan, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Bagaimana dengan ini? Selain pil peningkat budidaya, benua Azure Dragon memiliki pil penempat tulang paling banyak. Adikku, bagaimana kalau kita berkompetisi dalam pil penempat tulang? Suan Yu tersenyum pada Ningki dan berkata. Ramuan penempat tulang mirip dengan ramuan peningkat sihir. Banyak alkemis yang bisa menyempurnakannya dan itu juga merupakan ramuan terlaris di antara ramuan tingkat satu. Itu memiliki efek memperkuat tubuh fisik seseorang dan memungkinkan seseorang untuk dilahirkan kembali. Banyak pembudidaya Dow dan Rilem akan membelinya untuk diri mereka sendiri atau untuk dikonsumsi oleh keturunan klan mereka sehingga kualifikasi mereka dapat ditingkatkan. Ningki sedikit mengernyit. Suan Anda menghela nafas lega. Jika Ningki menunjukkan sedikit senyuman, dia akan segera mengganti obat mujarab lainnya. Baiklah, mari kita sempurnakan pil penempat tulang. Ningki menganggup dengan jelas. Hatinya sudah mekar dengan sukacita. Obat mujarab apapun di bawah tingkat kelima akan ditingkatkan satu tingkat. Bersaing dengannya dalam kualitas ramuan. Bahkan sepuluh gabungan Suanyu mungkin tidak cukup. Seniormu, apakah kamu sudah menyiapkan ramuan spiritual untuk pil penempat tulang? Ningki bertanya pada jangkrik musim gugur senja. Dia tahu bahwa jangkrik musim gugur-musim gugur telah menyiapkan banyak ramuan roh untuk kompetisi di tanah suci mengejar rusa ini, untuk berjaga-jaga. Jangkrik musim gugur-musim gugur segera mengangguk. Cincin interspatial jatuh ke tangan Ningki. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melihat dan menemukan bahwa ada banyak herbal roh di dalamnya. Nilai dari ramuan roh saja mungkin jauh lebih dari seribu kristal azure dragon. Bagaimana kalau begini, kalian masing-masing menyiapkan sepuluh porsi rumput roh untuk menyempurnakan dan penempat tulang? Kami akan menggunakan kualitas, tingkat keberhasilan, dan kecepatan untuk menentukan pemenangnya. Kata Yun King Chi. Suan Yu dan Ningki keduanya setuju. Demi keadilan, keduanya mengesampingkan rumput roh. Suan Yu sudah mulai meramu pil. Adapun Ningki, dia baru saja melelekan rumput roh menjadi cair. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, kuali tertinggi sembilan raja miliknya mengeluarkan asap hitam. Gagal. Dia gagal menyempurnakan pil penempat tulang yang pertama. Dari kelihatannya, dia tidak mahir dalam memurnikan pil penempat tulang dan tidak bisa dibandingkan dengan sekte pil nether mendalam. Semua orang sedikit terkejut. Tualite Autum Cicada sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Melihat Ningki gagal membuka pintu, jantungnya berdebar kencang. He he, Tualite Autum Cicada, bukankah kamu pasti akan kalah kali ini? Bibir landai membentuk senyuman dingin. Dia tidak menyangka Ningki gagal menyempurnakan pil penempat tulang. Sepertinya ini adalah kali pertamanya. Itulah kelemahannya. Jiang Tai tertawa dingin. Baik itu ahli pil, leluhur pil, atau raja pil, mereka semua mempunyai pil yang tidak mereka kuasai, atau pil yang belum pernah mereka sempurnakan sebelumnya. Ini dikenal sebagai kelemahan seorang ahli pil. Terkadang, jika seseorang bisa menemukan kelemahan lawan dalam duel pil, mereka akan lebih unggul. Suanyu juga menyadari kegagalan Ningki. Dia menghela nafas lega. Untuk bisa memaksa leluhur pil seperti dia ke kondisi seperti itu, Suanyu telah mengakui keterampilan penyempurnaan pil Ningki. Tak lama kemudian, pil penempat tulang kedua Ningki juga gagal. Cek-cek, sepertinya sektesian Ling pasti akan kalah. Keduanya gagal sejak awal, mereka bahkan tidak sebaik aku. Itu benar, jika aku menyempurnakan pil penempat tulang, setidaknya aku akan mampu bertahan hingga pil itu terbentuk. Setidaknya aku memiliki tingkat keberhasilan 30 hingga 40 persen. Para penggarap di sekitarnya menggelengkan kepala, terutama mereka yang mahir dalam penyempurnaan pil. Mereka merasa bahwa pencapaian mereka dalam pil penempat tulang jauh lebih tinggi daripada pencapaian Ningki. Tidak ada yang tahu bahwa dua kegagalan Ningki sebenarnya karena dia sudah berada pada tahap pembentukan pil. Pil penempat tulang ketiga juga gagal. Ketika semua orang berpikir bahwa Ningki pasti akan kalah, dan gosip memasuki telinganya, ekspresi Ningki masih sangat tenang. Saat ini, Suanyu telah membentuk pil penempat tulang. Dari jauh, orang dapat mengetahui bahwa itu 30 hingga 40 persen lebih baik daripada pil penempat tulang yang ada di pasaran. Seperti yang diharapkan dari sekte pil Suanyu, efek dari satu pil penempat tulang seharusnya setara dengan satu setengah di pasaran. Untuk dapat menyempurnakan pil penempat tulang berkualitas tinggi dengan materi spiritual yang sama, gelar Grandmaster bukan tanpa alasan. Jiangtai, bagaimana kalau kamu memperbaikinya? Feng Yunwudao memandang Jiangtai Sedikit lebih buruk daripada sekte pil Suanyu, tapi setidaknya 20 hingga 30 persen lebih baik daripada pil penempat tulang yang ada di pasaran. Jiangtai berkata dengan bangga. Tatapannya tertuju pada Ningki, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Dia bahkan tidak bisa memurnikan pil penempat tulang belaka. Jika bukan karena warisan alkimia daunnya, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi tandingannya? Jiangtai berpikir jika dia tahu cara menyempurnakan pil abadi, air mata yama, dan daun alkimia, itu akan cukup untuk menghancurkan Ningki. Feng Yunwudao mengangguk, matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Dengan Jiangtai sebagai master alkimia pribadinya, dia tidak perlu khawatir tentang pil obat untuk budidaya di masa depan. Dia percaya bahwa sebelas tuan muda gua surga lainnya akan sangat iri, bukan? Memikirkan hal ini, sudut mulut Feng Yunwudao sedikit melengkung. Pada saat yang sama, Ningki akhirnya membentuk pil. Aromanya langsung memenuhi seluruh tempat. Eh, sebuah pil terbentuk, bagaimana ini mungkin? Mengapa kecepatannya begitu cepat? Kalian cepat lihat, kualitas pil penempat tulang itu, kenapa aku tidak bisa memahaminya? Sepertinya, pil penempat tulang tingkat dua. Benar, itu adalah pil penempat tulang tingkat dua. Kerumunan penggarap mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Master alkimia dari sekte Xianling ini jelas tidak tahu cara memurnikan pil penempat tulang, dan telah gagal tiga kali berturut-turut. Bagaimana dia bisa menyempurnakan pil penempat tulang tingkat dua dalam waktu sesingkat itu? Di atas panggung, Yun King Chi dan yang lainnya juga terlihat terkejut. Lan Chen Song dan Lan Dai menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Ketika Lan Chen Song sadar kembali, dia menatap Ningki dengan ketakutan di matanya. Tuan Bei Suan. Autum Cicada menatap Ningki dengan bingung. Tiba-tiba, matanya bersinar karena kegembiraan. Feng Hua tertawa, jangkrik musim gugur, kamu benar-benar mendapatkan harta karun kali ini. Aroma aneh lainnya membubung ke langit. Pil penempat tulang kedua telah terbentuk. Pada saat ini, bahkan Suanyu tidak bisa tidak melihat Ningki dengan kaget dan marah. Dia bahkan belum selesai menyempurnakan pil keduanya. Para murid Suanyu memelototi Ningki. Banyak dari mereka yang curiga Ningki curang. Pil ketiga. Pil keempat. Pil ketujuh. Dalam sekejap mata, selain tiga kegagalan pertama, tujuh pil yang tersisa semuanya terbentuk. 1172. Pil penempat tulang tujuh tingkat dua. Bibir Meng Tian Su membentuk senyuman tipis saat dia melihat pil Ningki. Dia melirik Yun King Chi dan yang lainnya dan berkata, Bukankah sudah jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah kali ini? Di sisi jurang misterius, hanya ada dua pil penempat tulang level satu yang menyedihkan. Meskipun berkualitas tinggi, ketika ditempatkan bersama dengan pil penempat tulang Ningki, mereka seperti Tunawisma di daerah kumuh yang pernah melihat kaisar. Wajah Suanyu pucat pasti. Murid-muridnya menundukkan kepala dengan sedih seperti ayam jantan yang kalah dalam pertarungan. Kali ini, Feng Wu Dao dan Lan Chen Song tidak bisa lagi berbohong meskipun mereka menginginkannya. Yun King Chi mengangguk. Baik itu kecepatan, kualitas, atau tingkat keberhasilan, Master Pil Bei Suan lebih unggul dari Master Pil Suanyu. Mem, Feng Wu Dao mengangguk. Lan Chen Song memandang Suanyu dengan nada meminta maaf, lalu mengangguk dan berkata, Memang benar, Bei Suan alkemis lebih baik. Sekte Xianling menang. Ses, kerumunan itu tersentak. Tidak kusangka Master Pil Suanyu akan kalah dari juniornya hari ini. Keterkejutan, kegembiraan, rasa senang, segala macam ekspresi muncul di wajah para penggarap di sekitarnya. Namun, mereka dengan cepat menyembunyikan ekspresi mereka jika Suanyu menaruh dendam terhadap mereka. Pandangan Jiang Tai tertuju pada pil penempat tulang tingkat dua di tangan orang banyak. Ketika Feng Wu Dao menyerahkannya kepadanya, dia hampir membenamkan kepalanya di dalamnya saat dia memeriksanya dengan cermat. Ning Ki tersenyum. Kamu tidak akan bisa memperbaikinya bahkan jika aku membiarkanmu melihatnya selama setahun. Wajah Jiang Tai dipenuhi rasa malu saat dia mengembalikan pil penempat tulang kepada Ning Ki. Ekspresi malu muncul di wajah Lan Chen Song. Dia baru saja ingin membuka mulutnya untuk menyelidiki pil penempat tulang tingkat kedua Ning Ki, tetapi setelah mendengar kata-kata Ning Ki, dia secara alami menutup mulutnya. Baiklah, kompetisi ini memiliki satu kemenangan dan satu kekalahan. Seri Yun King Chi tersenyum. Wajah Meng Tian Su menunjukkan senyuman. Tualite Autum Cicada juga puas dengan hasil ini. Meskipun dia tidak menang melawan Landai, dia berhasil memaksakan hasil imbang meski berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu sudah merupakan kemenangan. Gambaran. Landai dengan enggan mengepalkan tangannya. Matanya dipenuhi amarah saat dia menatap Tualite Autum Cicada seolah dia ingin membunuhnya dengan tatapannya. Saudara Lan, saya harap dendam antar generasi muda tidak mempengaruhi persahabatan kita. Meng Tian Su Smilet Ed Lan Chen Song Lan Chen Song tersenyum. Tentu saja, tentu saja. Aku permisi dulu. Suanyu dengan dingin menangkupkan tangannya ke arah kerumunan dan pergi bersama murid-muridnya. Seolah-olah dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia bahkan tidak meninggalkan pil pengumpul fase tingkat ke-6 yang telah dia janjikan untuk diberikan kepada orang banyak. Sebelum pergi, Suanyu menatap Ning Ki dalam-dalam, seolah ingin mengingatnya di dalam hatinya. Kalau begitu, kami juga akan pergi. Meng Tian Su berdiri dan tersenyum. Tunggu. Feng Yun Wudao tersenyum tipis dan berdiri. Matahari terbenam musim gugur jangkrik terkejut. Dia pikir dia ingin berbicara dengannya, tetapi tatapannya melewatinya dan mendarat di Ning Ki. Aku menyukai smelting immortal you cauldron milikmu itu. Sebutkan harganya. Memperbaiki kuali you abadi. Ning Ki sedikit terkejut. Dia lalu tersenyum. Tidak menjual. Bagaimana kalau begini? Aku ingin tahu apakah kamu bersedia menjadi alkemis yang ditahbiskan di gua surga Kunlunku. Nada suara Feng Yun Wudao berubah. Jiang Tai terkejut. Jejak kemarahan muncul di matanya. Namun karena identitas Feng Yun Wudao, dia tidak berani berbicara. Merekrut Ning Ki di depannya. Bukankah ini memalukan baginya? Jika Ning Ki setuju, bukankah dia, Jiang Tai, harus melihat wajah Ning Ki di gua surga Kunlun? Meng Tian Su sedikit mengernyit. Dia tidak berbicara dan hanya memandang Feng Yun Wudao dengan acuh tak acuh. Terima kasih banyak atas rekrutmen gua surga muda. Saya sangat senang berada di wilayah gurun besar. Saya tidak akan pergi ke gua surga Kunlun. Ning Ki tersenyum dan berkata. Mata Feng Yun Wudao langsung berubah suram. Dia tiba-tiba mengeluarkan perisai bundar dan menepuknya dengan lembut ke tubuhnya. Benda ini langsung berubah menjadi baju besi, menutupi seluruh tubuh Feng Yun Wudao. Aura hukum bumi yang sangat padat terpancar darinya. Ada sekitar 120 ribu undang-undang. Batasan senjata abadi tingkat rendah adalah 3 ribu hukum. Berdasarkan nilai yang berbeda, setiap 300 undang-undang dianggap sebagai ambang batas. Batasan senjata abadi kelas menengah adalah 90 ribu hukum. Setiap 9 ribu undang-undang dianggap sebagai ambang batas. Dan senjata abadi pertahanan yang diambil Feng Yun Wudao ini memiliki total 120 ribu hukum. Itu sudah berada dalam jangkauan senjata abadi bermutu tinggi. Menepati tawarannya, Feng Yun Wudao mengeluarkan perisai bundar dan berkata kepada Ning Ki, senjata abadi bermutu tinggi ini, jubah suci facra. Senjata ini dapat menahan 3 serangan dari seorang kultifator alam transendensi awal tanpa dihancurkan. Saya akan menukarnya. Itu untuk smelting immortal U-Kaul-Dron-mu. Ses! Semua orang menghirup udara dingin. Senjata abadi bermutu tinggi. Di benua Azure Dragon, hanya pembudidaya alam transendensi yang dapat memiliki senjata abadi bermutu tinggi. Bahkan para jenius seperti Twilight Autum Cicada, Landai, dan bahkan Wu Wei dari Sekte Xianling tidak memiliki senjata abadi bermutu tinggi. Ini menunjukkan betapa berharganya senjata abadi bermutu tinggi. Bahkan mata Lan Chen Song memancarkan sedikit keserakahan. Alat sihir tingkat tinggi yang dia miliki hanya sedikit lebih kuat dari facra Saint Garmin yang diambil oleh Win Klet Wudao. Selain itu, itu adalah alat sihir tipe serangan. Terlebih lagi, artefak sihir pertahanan yang dia miliki hanyalah artefak sihir kelas menengah yang berisi lebih dari 80 ribu kekuatan nomologis. Jubah suci facra. Ningki melirik Jiang Tai dan tersenyum. The Smelting Immortal Yu Kauldron adalah senjata dewa bagi kami para alkemis. Saya tidak punya niat untuk menukarnya. Terima kasih atas niat baik Anda, Tuan Muda Gua. Kamu tidak bertukar. Mata Feng Yun Wudao berkilat marah. Seorang kultifator tahap awal alam kehidupan abadi berani menolaknya. En, aku tidak menukarnya. Ningki tersenyum. Tahukah kamu bahwa dengan budidayamu, saat kamu meninggalkan wilayah gurun besar dengan kuali Yu Abadi Peleburan, itu akan direnggut oleh pembudidaya lain. Feng Yun Wudao berkata dengan tenang. Ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. Jika bukan karena kehadiran Meng Tian Su, dia akan mengatakan bahwa bahkan jika Ningki berada di wilayah gurun besar, dia tidak akan bisa menjaga kuali Yu Abadi Peleburan. Tuan Muda Gua tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Ningki tertawa dingin. Dia secara alami memahami ancaman pihak lain. Sejujurnya, jika kamu bukan seorang alkemis yang ditabiskan dari sekte Xian Ling, aku tidak akan mengatakan banyak hal kepadamu. Karena kamu tidak memenuhi syarat. Feng Yun Wudao berkata dengan tenang. Kalau begitu, jangan bicara lagi. Ningki tersenyum. Aku juga bersiap untuk pergi. Aku tidak memintamu pergi. Apakah kamu berani pergi? Feng Yun Wudao tertawa dingin. Yun King Chi dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka memahami bahwa Feng Yun Wudao bertekad untuk mendapatkan Yu Kau Dron Abadi Peleburan hari ini. Bahkan jika Meng Tiansu hadir, dia tidak akan peduli. 1173 Tuan Muda, apa yang Anda inginkan? Ningki bertanya dengan tenang. Bagaimana kalau begini? Terima serangan dariku. Jika kamu selamat, jubah suci facra ini akan menjadi milikmu. Jika kamu mati, kuali pemurnian abadi Yu secara alami akan menjadi milikku. Feng Yun Wudao berkata dengan tenang. Berhenti sejenak, dia melanjutkan. Kamu tidak bisa mengonsumsi air mata hades. Kamu ingin membunuhku, dan sekarang kamu ingin menyempurnakan Yu Immortal Refining Cauldron. Rencana yang bagus, dan kamu masih tidak mengizinkanku mengonsumsi air mata hades. Ningki tertawa dingin di dalam hatinya. Melihat ini, Sunset Autum Cicada buru-buru menoleh ke Meng Tiansu. Tuan, Tuan Beisuan adalah pemurni pil dari sekte Xianling kita. Dia bahkan telah banyak membantuku. Kita tidak bisa hanya menyaksikan Feng Yun Wudao mempermalukannya. Feng Yun Wudao memiliki latar belakang yang kuat. Dia mungkin akan menjadi murid pribadi Sage Agung Suanzen di masa depan. Saya tidak bisa menyinggung perasaannya. Meng Tiansu menggelengkan kepalanya saat melihat Sunset Autum Cicada. Sunset Autum Cicada terkejut, matanya dipenuhi kebingungan. Kakak Wudao pasti membalas dendam padaku. Landai memandang Feng Yun Wudao dengan kekaguman di matanya. Yun Qingqi dan Lan Censong jelas tidak berniat terlibat. Mereka hanya memandang Ningki dengan tenang. Hem, sepertinya ahli pil dari sekte Xianling ini akan mati di tangan Tuan Muda. Siapa yang memintanya untuk menolak tawaran Tuan Muda? Tuan Muda bahkan mengeluarkan senjata bermutu tinggi untuk ditukar dengan Yu Immortal Refining Cauldron. Tidak disangka dia menolak. Bukankah dia hanya mencari masalah? Mengingat basis dan status kultifasi Tuan Muda, jarang sekali dia bersedia menukar senjata dengan kultifator tahap utama alam kehidupan abadi. Jika itu saya, saya akan merebutnya begitu saja. Para penggarap di sekitarnya berdiskusi dengan suara pelan. Banyak dari mereka dengan sengaja menaikkan volumenya untuk menyedot Feng Yun Wudao. Ningki memandang Feng Yun Wudao dengan dingin dan menganggupkan kepalanya. Baiklah. Karena Tuan Muda ingin memberiku jubah suci facra, aku akan menerimanya dengan enggan. Sungguh orang yang sombong. Apakah dia benar-benar seorang kultifator tahap utama alam kehidupan abadi? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Jawaban Ningki melebihi ekspektasi mereka. Orang ini menarik. Yun Kingki memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ketika dia adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap awal, dia tidak berani memprovokasi seorang kultifator alam transendensi, tetapi anak ini melakukan sesuatu yang bahkan dia tidak berani melakukannya. Meng Tiansu menatap Ningki dengan ekspresi yang sedikit aneh. Tatapannya menyebabkan Ningki merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia dengan paksa menahan keinginan untuk melihat Meng Tiansu, dan malah menatap lurus ke arah Windeless Cloud. Baiklah, jika kamu memiliki kemampuan, aku akan memberimu jubah suci facra. Bukannya marah, Feng Yun Wudao malah tertawa. Ningki datang ke arena dan berdiri di hadapan Feng Yun Wudao. Semua orang menahan nafas dan melihat pemandangan ini dengan penuh antisipasi. Mereka merasa bahwa beberapa tahun di Tanah Suci Zulu tidak sia-sia. Mereka tidak hanya telah melihat artefak gelap yang legendaris, tetapi mereka juga telah melihat alkimia dari Sekte Pilneter Misterius dan kalah dari Ningki. Sekarang, mereka dapat melihat salah satu jenius terbaik di benua Naga Azure, Feng Yun Wudao. Itu sangat berharga. Tualite Autum Cicada sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengaku kalah. Benar-benar tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa Ningki untuk masalah ini. Namun, Tualite Autum Cicada tidak pernah berpikir bahwa jika dia tidak mengalami beberapa hal berikutnya, dia bahkan tidak akan menganggap Ningki sebagai teman. Tentu saja, dia tidak akan mengkhawatirkannya. Drogi, menurutku pria ini adalah kekasih kecilmu, bukan. Dasar jalang, kamu menyukai kakak Udao di hatimu, tapi kamu sudah jatuh cinta dengan orang lain. Suara Landai meledak di telinga Tualite Autum Cicada. Jangan bicara omong kosong, kapan aku menyukainya. Ekspresi Tualite Autum Cicada sedikit berubah saat dia dengan dingin menatap Landai. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Aku hanya memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menyukai kakak Udao. Kakak Udao adalah milikku, dan di masa depan, aku akan menjadi istri Tuan Muda Gua Surga Kunlun. Bahkan jika kita bertarung imbang hari ini, kamu masih harus berlutut dan memberi hormat padaku ketika kamu melihatku di masa depan. Landai mencibir. Apa yang terjadi padamu di masa depan bukanlah urusanku. Tualite Autum Cicada dengan dingin mengirimkan suaranya. Setelah berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Landai dan memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Apakah kamu siap? Feng Udao memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia bisa membunuh sepuluh ribu makhluk seperti itu hanya dengan satu serangan telapak tangan. Di mata para penggarap alam fase hukum, para penggarap alam kehidupan abadi sama seperti semut. Di depan semua orang, sosok Ningki tiba-tiba mengalami perubahan besar. Tubuhnya terus membesar, dan dalam sekejap mata, raksasa setinggi tujuh atau delapan kaki muncul di depan semua orang. Rambut hitamnya seperti air terjun, dan matanya seperti kilat. Dia memandang Feng Udao dengan acuh-ta'acuh dan berkata, lakukan gerakanmu. Aura misterius menyebar dari tubuh Ningki, menyebabkan kerumunan kultifator mengangkat alis mereka. Dia memiliki garis keturunan ras iblis kuno. Tapi kenapa auranya begitu aneh? Aura ini bahkan membuat kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir yang bermartabat seperti saya merasa tertekan. Asal-usul garis keturunannya luar biasa. Tuan Suci Lan Censong memandang Yun Kingci dengan kaget, hanya untuk melihat Yun Kingci sedikit menganggupkan kepalanya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Mengapa aura anak ini sangat mirip dengan Feng Jiu Sian? Mata Meng Tiansu memancarkan sedikit keraguan saat dia menatap Ningki dengan ekspresi serius. Tidak, kelihatannya sama, tapi sebenarnya tidak. Itu mungkin bukan garis keturunan abadi Feng Jiu Sian, tapi sangat mirip. Sepertinya garis keturunannya tidak sederhana. Itu pasti garis keturunan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik kuno. Selain Feng Udao, yang masih terlalu mudah untuk menyadari keunikan garis keturunan Ningki, Yun Kingci, Lan Censong, dan Meng Tiansu semuanya memiliki pemikiran yang sama. Pada akhirnya, mereka menggelengkan kepala. Mereka telah mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi dan telah melihat serangan Feng Jiu Sian dari jauh. Aura dari tubuhnya saat itu sangat mirip dengan aura Ningki saat ini. Namun jika dicermati, sepertinya ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Garis keturunanmu tidak buruk. Sepertinya ada pembangkit tenaga listrik di antara nenek moyangmu. Sayang sekali kamu menolak tawaranku. Hanya ada satu hasil untukmu, dan itu adalah kematian. Suara Feng Udao meledak di telinga Ningki. Pada saat berikutnya, sebuah kaki besar tiba-tiba muncul di langit dan mendarat dengan keras di Ningki. Semua orang mendonga dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Idola Dharma Roh Raksasa Tingkat Kuning Tingkat Atas. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Gua Kunlun. Dia baru dilahirkan selama 800 tahun, tetapi dia sudah memiliki kekuatan Dharma Tingkat Kuning Tingkat Atas. Berapa banyak kultifator alam transendensi yang menghabiskan masa hidup mereka di peringkat kuning tingkat rendah dan peringkat kuning. 1174 Petapa Agung Suan Zen adalah pemimpin keluarga Wang. Hanya sedikit orang di keluarga Wang yang telah mencapai Dharma kelas mistik tingkat rendah. Salah satu di antara mereka adalah yang paling terkenal saat itu, cucu perempuan Petapa Agung Suan Zen yang paling disayangi, Wang Muting. Dia adalah jauh lebih berbakat daripada Tuan Muda Gua, dan dalam 3 atau 400 tahun, dia memadatkan darmanya ke kelas mistik tingkat rendah. Sayangnya, dia mengambil jalan yang salah dan dibunuh oleh kepala keluarga Wang. Rumor mengatakan bahwa Sage Agung Suan Zen sedang berusaha menebus kesalahan beberapa tokoh penting di daratan tengah, dan itulah sebabnya dia membunuhnya. Hei lihat! Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat Ningki dengan kaget. Kaki kekuatan Dharma Roh Raksasa telah menginjak tubuh Ningki. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di mantra pembatas di arena, yang telah diperkuat oleh beberapa penggarap Dharma Plain. Lantai arena, yang tidak mudah dipatahkan, tenggelam lebih dari 10 kaki. Seluruh pegunungan tampak berguncang. Feng Yun Wudao berkata kepada Jiang Tai, kamu bisa mengambil Smelting Immortal Cauldron. Iya. Wajah Jiang Tai dipenuhi kegembiraan saat dia terbang menuju arena. Tidak ada yang mengira Ningki bisa selamat dari serangan Feng Yun Wudao. Lantai memasang ekspresi sombong saat dia memandang Sunset Autum Cicada dengan nada mengejek. Wajah Sunset Autum Cicada pucat. Melihat ini, Feng Hua mengulurkan tangan untuk meraih lengannya dan menghiburnya. Sayang sekali. Lan Chen Song perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasa kasihan atas kematian Ningki. Yang dia kasihani adalah formula pil untuk air mata yama. Jika dia mampu menginterogasi Ningki dan memaksanya mengungkapkan formula pil, maka Feng Wudao akan membunuh Ningki. Saat Jiang Tai sedang mencari mayat Ningki, sebuah kepala muncul di depannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mencari kuali abadi peleburan? Apakah kamu berhak mengambil Smelting Immortal Cauldron? Enyahlah. Kakamu, kamu. Jiang Tai memandang Ningki dengan kaget, tergagap. Bagaimana denganmu? Ningki menyeringai padanya dan keluar dari lubang. Dia mengulurkan tangannya ke Feng Yun Wudao. Tuan muda gua, terima kasih atas pakaian facra sein anda. Dia tidak mati. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Para kultifator, termasuk para tetua dan murid dari area suci bela diri suci, Yun Kinci, dan yang lainnya di peron menatap Ningki dengan wajah kosong. Bahkan Feng Wudao sedikit terkejut, matanya berkedip tak percaya. Dia sangat jelas tentang kekuatan gerakannya sekarang. Belum lagi para penggarap alam kehidupan abadi, bahkan seorang penggarap di tahap awal alam fase hukum akan menderita luka ringan. Tendangan ini cukup untuk mengubah 10 ribu pembudidaya di tahap akhir alam kehidupan abadi menjadi abu, tapi dia sebenarnya tidak menginjak-injak Ningki sampai mati. Apakah orang ini manusia? Tuan Beisuan masih hidup. Itu hebat. Tualight Autum Cicada sangat terkejut. Mata Landai menunjukkan sedikit kengganan. Dia mengertakan gigi dan berkata, bagaimana mungkin dia tidak mati. Dia membuatku terikat dengan perempuan jalan itu di kompetisi ini, jadi dia harus mati. Kenapa dia belum mati? Hanya Ningki yang tahu betapa berbahayanya hal itu. Jika bukan karena garis darah abadi penghancur dunia tingkat menengah, teknik dewa perang, dan seni prajna gajah naga, tubuh fisiknya mencapai alam abadi, pertahanannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan HP-nya lebih dari 1 miliar, hentakan itu akan terjadi. Menghancurkan jiwanya. Meskipun dia tampak tenang dan tidak dalam keadaan menyesal, organ dalamnya sudah berantakan. Darah di tubuhnya melonjak dan dia harus menahan keinginan untuk muntah darah. Poin kehidupannya juga turun ke level yang sangat rendah. Kemungkinan besar penggarap alam dou dan manapun akan dapat mengirimnya ke surga jika dia keluar dan memberinya pukulan terakhir. Kamu, tidak mati. Feng Yunwudao terdiam beberapa saat, bagaikan meremas pasta gigi, kata-kata itu keluar dari mulutnya. Itu benar, aku tidak mati. Menurut perjanjian tadi, bukankah Tuan Mudagua harus memberiku pakaian facra sein? Ningki tersenyum dan berkata, jika Tuan Mudagua tidak mau memberikannya, itu tidak masalah. Itu hanya alat sihir tingkat tinggi. Saya tidak peduli. Gila. Benar-benar gila. Perasaan yang diberikan Ningki kepada semua orang sekarang seperti tamu sombong tiada taraf yang memandang rendah dunia. Kuncinya adalah budidayanya tidak tinggi. Dia baru berada di tahap awal alam kehidupan abadi. Namun, dia bisa menahan pukulan Feng Yunwudao dan tidak mati. Ini sudah memberinya modal untuk menjadi sombong. Ada begitu banyak petani di sini. Selain beberapa penggarap alam transendensi di platform tinggi, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengannya? Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Feng Yunwudao melontarkan beberapa kata dengan dingin. Dengan gerakan tangannya, facra sein Garmen melesat menuju Ningki. Persetan denganmu, orang ini mencoba membunuh lagi. Mata Ningki membelalak. Dalam kondisinya saat ini, kemungkinan besar dia akan dihancurkan sampai mati oleh facra sein Garmen. Saat facra sein Garmen hendak mendarat di tubuhnya, sosok hijau pucat muncul di depan Ningki dan dengan lembut menangkapnya. Meng Tiansu tersenyum dan melemparkan pakaian facra sein ke Ningki. Dia berkata, Apakah kamu tidak akan berterima kasih kepada Tuan Muda Gua atas pemberiannya yang murah hati? Ningki menghela nafas lega di dalam hatinya. Jejak kecurigaan muncul di matanya. Dia menangkap facra sein Garmen dan melemparkannya ke dalam tas spasialnya. Kemudian, dia tersenyum pada Feng Yunwudao dan berkata, Terima kasih atas hadiah murah hati Anda, Tuan Muda Gua. Tidak dibutuhkan. Feng Yunwudao berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Yunkinci. Paman Yun, masalah ini sudah selesai. Saya akan kembali ke Gua Kunlun dulu. Yunkinci buru-buru berdiri dan tersenyum. Udao, berhati-hatilah. Aku akan mengunjungi guru Gua Kunlun dalam beberapa hari. Feng Yunwudao tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Setelah itu, dia melirik Ningki dengan dingin dan hendak meninggalkan tanah suci Zulu bersama Jiangtai. Saat ini, suara Ningki terdengar. Tuan Muda Gua, tunggu. Apa lagi yang kamu mau? Feng Yunwudao memandang Ningki dengan dingin. Tiga tahun. Tiga tahun kemudian, aku secara pribadi akan mengunjungi guru Gua Kunlun. Aku ingin tahu apa pendapat Tuan Muda Gua. Ningki berkata sambil tersenyum yang tidak terlihat seperti senyuman. Oh. Cahaya dingin muncul di mata Feng Yunwudao. Dia sudah memahami arti dibalik kata-kata Ningki. Dia mencibir dalam hatinya dan menatap Ningki. Penggarap alam abadi tidak memenuhi syarat untuk memasuki Gua Kunlun saya. Saya harap saya dapat bertemu Anda saat itu. Setelah berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah Landai dan tersenyum. Saudari Muda Landai, apakah kamu bersedia mengikutiku ke Gua Kunlun? Aku bersedia. Aku bersedia. Landai sangat terkejut. Bagaimana menurutmu, Senior Lan? Feng Yunwudao memandang Lan Censong. Lan Censong tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Muda Gua untuk merawat cucu lelaki tua ini di masa depan. Terima kasih kembali. Feng Yunwudao tersenyum. Setelah itu, dia membawa Jiangtai dan Landai dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dari pandangan orang banyak. Setelah ketiganya menghilang, penonton akhirnya bereaksi. Memikirkan kembali kata-kata Ningki, mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Mungkinkah dia ingin pergi ke Gua Kunlun tiga tahun kemudian untuk membalas dendam atas tendangan hari ini. Itu hanyalah mimpi seorang idiot. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Ini bukan kesombongan, ini kebodohan. Kualifikasi untuk memasuki Gua Kunlun saja tidak mungkin dicapai dalam tiga tahun. 1175 Ketika Sunset Autum Cicada melihat Feng Yunwudao membawa Blue Butterfly pergi, harapan terakhir yang dia miliki untuknya lenyap. Dia menekan kesediahannya dan menatap Ningki dengan cemas. Dia mengirimkan suaranya kepadanya, Bintang Utara Misterius, Kamu terlalu impulsif. Bagaimana Anda bisa menjadi tandingan Feng Wudao dalam tiga tahun? Apakah begitu? Ningki tersenyum, tidak menjelaskan kepada Sunset Autum Cicada. Jadi bagaimana jika dia bukan tandingan Feng Wudao? Hari ini, Feng Yunwudao ingin membunuhnya demi Yukaudron Abadi yang halus, dan setelah bertaruh, dia ingin membunuhnya lagi. Tidak peduli apa, Ningki sudah memutuskan untuk membunuhnya. Tiga tahun kemudian, Ningki pasti akan membunuh Feng Yunwudao di bawah pedang pembantaian naga. Perjanjian tiga tahun ini bukanlah perjanjian dengan Feng Yunwudao, tetapi batas waktu yang diberikan Ningki sendiri. Dalam tiga tahun, dia akan menerobos ke tahap awal alam transendensi. Aku juga harus pergi. Penguasa Suci Yun, penguasa Pavilion Lan, selamat tinggal. Meng Tiansu melirik Ningki dan menangkupkan tangannya pada keduanya. Hati-hati, pemimpin Sekte Meng. Yun Qingci tersenyum dan menangkupkan tangannya. Jika itu adalah seorang kultifator alam transendensi awal biasa, dia tidak akan bersikap sopan. Tapi Meng Tiansu adalah seseorang yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Tuan Bei Suan, jika Anda punya waktu, datanglah ke tempat suci pengejaran rusak saya. Saya punya beberapa pertanyaan alkimia yang bisa saya diskusikan dengan Anda. Lan Chen Song memandang Ningki dan tersenyum. Tidak masalah. Jika saya punya waktu, saya akan datang dan berkunjung. Ningki tersenyum tipis, tapi dia mendengus dingin di dalam hatinya. Orang tua ini berpura-pura sok suci. Setelah dia berbohong dan menyangkal nilai air mata yama miliknya, Ningki telah memasukkannya ke dalam daftar hitam. Apalagi dari keserakahan yang terpancar di matanya dari waktu ke waktu, terlihat bahwa karakter lelaki tua ini kurang baik. Tuan Bei Suan, janji tiga tahun Anda agak terburu-buru. Setelah tiga tahun, mengapa Anda tidak membiarkan saya menemani Anda menyelesaikan dendam dengan Tuan Gua Muda? Feng Hua menasihati Ningki dalam perjalanan kembali ke Sekte Xianling. Iya, dengan bakat dan keterampilan alkimiamu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam transendensi. Jika kamu pergi ke Gua Surga Kunlun dalam tiga tahun, Feng Wu Dao tidak akan melepaskanmu. Kata Sunset Autum Cicada Cemas. Kali ini, Ningki telah menyebabkan Feng Wu Dao kehilangan muka dan artefak sihir tingkat tinggi. Dalam hatinya, Ningki mungkin sangat membenci Ningki. Jika Ningki pergi ke Gua Surga Kunlun sendirian tiga tahun kemudian, dia hanya akan mengirim dirinya ke Feng Wu Dao untuk melampiaskan amarahnya. Janji seorang pria bernilai emas. Aku sudah bilang tiga tahun, jadi aku akan menepatinya. Kalian berdua tidak perlu membujukku sebaliknya. Meng Tian Suu berkata dengan ringan. Kakak senior, apakah kamu hanya akan menyaksikan Tuan Bei Suan membuang nyawanya? Bahkan Sekte Neter Elixir yang misterius bukanlah tandingan Bei Suan. Keterampilan alkimia Bei Suan bisa dikatakan yang terbaik di wilayah gurun besar kita bukan? Feng Hua berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Di seluruh Sekte Xianling, dialah satu-satunya yang berani berbicara dengan Meng Tian Suu dengan cara seperti itu. Semuanya sudah ditakdirkan. Kakak muda, bahkan aku tidak bisa membuat keputusan untuk orang lain. Meng Tian Suu berkata dengan ringan. Tuan Bei Suan, mohon pertimbangkan kembali. Feng Hua melihat bahwa Meng Tian Suu tidak dapat membujuknya, jadi dia hanya bisa terus membujuk Ningki. Tuan Istana, aku menghargai niat baikmu. Mungkin, Drifting Cloud Dao sama sekali tidak mempedulikanku. Ningki tersenyum tipis. Saya harap begitu. Feng Hua menghela nafas. Tuan Bei Suan, kembalilah ke Sekte Xianling bersama kami. Tualite Autum Cicada berkata kepada Ningki melalui telepati. Aku masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di Ibu Kota Negara King. Terlebih lagi, aku merasa nyaman di Ibu Kota Negara King, jadi aku tidak akan kembali ke Sekte Xianling. Jika kakak seniormu merindukanku, kamu bisa datang ke Ibu Kota Negara King untuk mencariku kapan saja. Ningki tersenyum. Ketika Sunset Autum Cicada mendengar kata-kata, merindukanku, wajahnya menjadi sedikit merah, dan sedikit keterkejutan melintas di hatinya. Mungkinkah Dewa Utara yang misterius itu benar-benar? Memikirkan hal ini, Tualite Autum Cicada tidak berani berbicara dengan Ningki selama sisa perjalanan. Oh, Master Sekte Meng, Master Istana Fenghua, kakak seniormu, kita sudah sampai di Ibu Kota Negara bagian King. Saya permisi dulu. Ningki menangkupkan tinjunya. Hati-hati di jalan. Tualite Autum Cicada berkata dengan lembut. Fenghua menganggup ke arah Ningki sambil tersenyum dan berkata, Tuan Beisuan, Istana Bunga Angin sangat dekat dengan Ibu Kota Negara King. Silakan mampir kapanpun Anda punya waktu luang. Kedua air mata yama itu bernilai sebuah banyak uang, dan aku merasa tidak enak menerimanya. Aku akan mengesampingkan upeti untuk 10 tahun ke depan untukmu. Terima kasih, Tuan Istana Fenghua. Ningki tersenyum tipis dan tidak menolak. Dia hendak pergi ketika Meng Tian Su berkata, Saya belum pernah ke Ibu Kota Negara King selama bertahun-tahun. Ketika saya pertama kali tiba di kawasan gurun besar, saya nongkrong di Ibu Kota Negara bagian King. Sudah berapa tahun, berlalu dalam sekejap mata, saya tidak ingat, Tuan Beisuan, aku akan pergi bersamamu. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Untungnya, Fenghua dan Tuala Tautum Cicada juga memutuskan untuk pergi bersamanya. Ningki menghela nafas lega. Dengan adanya dua gadis di sekitarnya, Meng Tian Su tidak akan menyerangnya dengan mudah, bukan? Dia mencuri pandang ke arah Meng Tian Su dan melihat bahwa dia sedang menatapnya dengan senyum tipis. Ningki segera mengalihkan pandangannya dan mencoba menebak niat Meng Tian Su. Jika dia sudah mengetahui identitasku, kenapa dia tidak menyerangku? Apakah itu karena kemampuan alkimiyaku? Tapi, akulah yang memutuskan garis keturunannya. Kebencian macam apa yang lebih serius daripada kebencian terhadap pengakhiran garis keturunan? Ibu Kota Negara Bagian King Tuan Prefektur Kultifator yang menjaga gua tempat tinggalnya adalah seorang kultifator dari lembah angin dingin. Dia mengenali Ningki sekilas dan terkejut. Ningki telah meninggalkan Ibu Kota King selama lebih dari tiga tahun. Banyak rumor muncul di Ibu Kota Negara King, mengatakan bahwa Ningki telah meninggal di luar. Para pejabat lama yang ditinggalkan Linhuo sudah mulai menghubungi satu sama lain secara pribadi dengan tujuan memberontak. Sekarang Ningki telah kembali dengan selamat, para penggarap dari lembah angin dingin tentu saja bahagia. Hem, apa terjadi sesuatu yang besar saat aku pergi? Ningki bertanya dengan santai. Kultifator dari lembah angin dingin segera memberitahunya semua yang telah terjadi dalam tiga tahun terakhir, termasuk fakta bahwa bawahan Linhuo sangat dekat dengan Penatua Duan baru-baru ini. Penatua Duan ini adalah utusan yang telah dihukum oleh Kepala Istana Istana Bunga Angin dan dilemparkan ke Ningki. Baiklah, aku mengerti. Ningki mengangguk ringan. Dia sudah mengambil keputusan. Dalam beberapa hari berikutnya, Meng Tian Su sering keluar sendirian. Jangkrik matahari terbenam musim gugur dan bunga angin bertahan beberapa saat sebelum mereka berdua pergi. Sekitar sebulan kemudian, ketika Ningki mengira Meng Tian Su juga telah pergi, Meng Tian Su tiba-tiba muncul di halaman kecil di depan gua tempat tinggal Ningki pada suatu pagi. Aku sudah bilang kalau aku ingat auramu. Meng Tian Su memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Ningki tersenyum pahit di dalam hatinya. Seperti yang diduga, dia sudah mengetahuinya. Kemudian, Ningki tersenyum dan berkata, Pemimpin Sekte Meng, jadi kamu berencana membunuhku sekarang untuk membalaskan dendam Meng Tian Lin. Aku memang berencana membunuhmu. Meng Tian Su menganggup dan tidak menyangkalnya. Seribu seratus tujuh puluh enam. Tetapi, mata Meng Tian Su tertuju pada Ningki. Ini dia. Ningki berkata dalam hatinya. Demi kamu membantu Autum Cicada memenangkan kompetisi ini, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Namun, sepuluh ribu kristal naga azure yang dia hutangkan padamu akan dihapuskan. Meng Tian Su berkata dengan ringan. Mata Ningki bergerak sedikit, tapi dia masih menatap Meng Tian Su dengan tenang. Dia tidak percaya Meng Tian Su akan melepaskannya begitu saja. Ada satu hal lagi. Jika kamu membantuku menyelesaikannya, kebencian di antara kita akan terlupakan. Meng Tian Su tersenyum sedikit, matanya yang cerah menatap Ningki dengan acuh-ta'acuh. Apa itu? Ningki sedikit mengernyit. Meng Tian Su adalah seorang kultifator fase hukum tahap awal. Apa yang dia ingin dia lakukan jelas tidak sesederhana itu. Pergi ke keluarga Wang dan bantu aku mendapatkan sesuatu. Meng Tian Su menyipitkan matanya. Keluarga Wang. Keluarga Wang Sage Agung Suan Zen. Wajah Ningki menunjukkan ekspresi bermartabat. Ya, ini keluarga Wang. Meng Tian Su mengangguk. Master Sekte Meng, saya hanyalah seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap awal. Bagaimana saya bisa pergi ke keluarga Wang untuk mendapatkan sesuatu untuk Anda? Ningki tersenyum pahit. Dengan keahlian alkimiamu, tidak masalah untuk memasuki keluarga Wang sebagai seorang alkemis. Namun, karena tingkat kultifasimu rendah, tidak mudah untuk menarik perhatian. Lebih mudah bagimu untuk bertindak daripada seorang kultifator fase hukum. Dalam tiga tahun, aku ingin kamu memberiku barang itu. Kalau tidak, dimanapun kamu bersembunyi, aku akan menemukanmu dan membunuhmu. Meng Tian Su berkata dengan ringan. Apakah aku punya pilihan? Ningki tersenyum. Tidak, ingat, tiga tahun. Jika tidak, meskipun Feng Wu Dao tidak membunuhmu, aku akan melakukannya. Ketika kamu tiba di keluarga Wang, aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu dapatkan. Meng Tian Su menatap Ningki dalam-dalam. Saat berikutnya, Ningki hanya merasakan tepukan ringan di kepalanya, dan kemudian sosoknya menghilang di depan Ningki. Ningki segera menutup matanya dan fokus pada laut spiritualnya. Dia melihat energi misterius yang samar-samar terlihat berenang di laut spiritualnya. Ningki mencoba menggunakan energi hukumnya untuk mengusir dan menangkapnya, tetapi begitu energi hukumnya bersentuhan dengan energi ini, energi tersebut akan segera dilahap. Dari kelihatannya, ini seharusnya merupakan teknik terlarang yang diberikan Meng Tian Su padanya. Tiga tahun. Mata Ningki bersinar karena kedinginan. Dia kemudian meninggalkan gua dan memasuki War God Hall. Sudah lebih dari empat tahun sejak dia tiba di benua Azuridragon, tapi kuil dewa perang tidak banyak berubah. Orang yang paling banyak berubah adalah Little U.R. dan Little U.R. Ketika Ningki melihat mereka lagi, kedua gadis kecil itu sudah dewasa. Mereka memancarkan aura menggoda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ini banyak hubungannya dengan metode budidaya yang mereka kembangkan. Ketika mereka baru saja memadatkan kipertarungan mereka, temperamen kedua wanita itu telah berubah satu kali. Kemudian, mereka memiliki garis keturunan rubah iblis berekor 9 kuno yang dianugerahkan Ningki kepada mereka. Temperamen mereka menjadi lebih menawan. Tuan Muda. Ketika U.R. kecil dan Zuolinger melihat Ningki, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Selama bertahun-tahun, ada banyak murid perempuan yang bergabung dengan mereka. Pada saat ini, mereka semua memandang Ningki dengan penuh semangat. Kedua wanita itu tidak bergantung pada Ningki seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka pindah dan berdiri di depan Ningki. Duan dan Rilem tingkat menengah. Lumayan, sepertinya kalian tidak mengendur dalam latihanmu. Ningki tersenyum. Kekuatan hukum kedua wanita itu berada pada tingkat yang sangat tinggi. Ningki merasa malu dengan inferioritasnya. Setidaknya mereka bisa bertarung melawan penggarap Doe dan Rilem tahap akhir. Bahkan di benua Azure Dragon, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tuan Muda, tentu saja kami tidak mengendur. Lingar dan saya sudah bisa memasuki lantai 30 pagoda kenaikan abadi. Kata U.R. kecil dengan gembira. Kultifasimu saat ini masih jauh dari para penggarap alam kehidupan abadi dan bahkan alam fase hukum. Jangan terlalu bangga. Ningki memberi ceramah. U.R. kecil menjulurkan lidahnya dan berkata, Tuan Muda, U.R. mengerti. Aku punya beberapa pil peningkatan budidaya peringkat dua di sini. Ambillah dan konsumsilah. Ningki mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya pada U.R. kecil. Ada 100 ribu pil peningkatan budidaya di dalamnya. Jika tidak ada kecelakaan, itu pasti cukup bagi kedua wanita itu untuk berkultifasi ke alam kehidupan abadi. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Kedua wanita itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ningki mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka dan pergi mencari Dongfang Hauji. Dia juga memberinya 100 ribu pil peningkatan budidaya. Saudara Dongfang, saya akan menempatkan kuil dewa perang di tempat terpencil. Jika ada bahaya di masa depan, Anda dapat pergi ke Istana Bunga Angin untuk mencari nyonya Istana Bunga Angin atau Sekte Xianling untuk menemukan jangkrik musim gugur matahari terbenam. Ningki tersenyum. Dongfang Hauji mengalihkan pandangannya dari cincin interspatial. Empat tahun telah berlalu. Kultifasinya telah mencapai puncak alam Doudi. Dia juga memahami kekuatan hukum. Tidak akan lama sebelum dia secara resmi bisa menerobos ke tahap awal ranah Doudan. Pemimpin Sekte, apakah tempat yang kamu tujuh kali ini sangat berbahaya? Mata Dongfang Hauji berkilat khawatir. Tidak terlalu. Ningki tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Dongfang Hauji sebelum meninggalkan kuil dewa perang. Dia secara khusus menemukan tempat terpencil di dekat Istana Bunga Angin dan melepaskan kuil dewa perang dari tablet batu di lautan kesadarannya. Ningki awalnya berencana untuk pergi, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum pernah ke pagoda kenaikan abadi sebelumnya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki pagoda kenaikan abadi. 30 level pertama dipenuhi dengan binatang iblis dan naga di bawah alam kehidupan abadi. Binatang iblis dan naga tampaknya memiliki kecerdasan yang sangat rendah, yang berbeda dari dunia luar. Di tingkat 31, Ningki bertemu dengan binatang iblis di tahap awal alam kehidupan abadi. Setelah membunuhnya, tidak ada peningkatan kekuatan hukum. Ningki dengan sabar menemukan naga lain di tahap awal alam kehidupan abadi. Setelah membunuhnya, kekuatan hukumnya juga tidak meningkat. Sepertinya ini murni tempat latihan. Ningki menggelengkan kepalanya. Dia kehilangan minat pada pagoda kenaikan abadi dan berbalik untuk pergi. Prefektur Negara Bagian King. Saya mendengar bahwa Anda sangat aktif akhir-akhir ini. Apakah Anda telah memenangkan hati semua bawahan Linhuo? Ningki memandang pemuda di depannya dengan acuh-ta'acuh. Dia adalah penatua Duan yang dihukum oleh Istana Bunga Angin. Dia berada pada tahap awal alam kehidupan abadi. Duan de menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan tertawa datar. Tuan Prefektur, Anda salah paham. Banyak bawahan Linhuo yang mengenal saya. Itu sebabnya kami sering mengobrol bersama. Sejak Tuan Istana menyerahkanmu kepadaku, kamu adalah bawahanku. Entah itu kesalahpahaman atau tidak, kamu tidak menyenangkan mataku. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Jejak kengerian muncul di mata Duan de. Mungkinkah Ningki ingin? Sepuluh menit kemudian, Duan de, yang kehilangan kultifasinya dan seperti tumpukan lumpur, diusir oleh Ningki. 1177 Klan Wang ada di sini. Ningki memegang slip diok di tangannya. Dia telah menemukan batu diok ini tergelincir di mejanya, dan itu seharusnya ditinggalkan oleh Meng Tiansu. Dia dengan lembut mengaktifkannya dengan kekuatan hukum, dan gambar virtual tiba-tiba muncul di depan Ningki. Itu penuh dengan garis dan titik. Garis adalah jalan. Titik kecilnya adalah kota. Ini seharusnya menjadi peta benua Azure Dragon. Namun, hal ini tidak boleh terlalu komprehensif. Ada titik merah di atasnya, yang mewakili lokasi Ningki. Wilayah gurun besar hanya menempati seperseribu peta. Ada jalan yang memancarkan cahaya kuning redup. Di ujungnya ada titik merah besar yang diberi label, Alam Surgawi Sejati Mistik. Ningki telah berada di benua Azure Dragon selama beberapa waktu, jadi dia secara alami tahu bahwa tempat di mana tujuh orang bijak Azure Dragon tinggal disebut Alam Surgawi. Dia mendengar bahwa itu meniru cara benua tengah membagi wilayahnya. Bahkan jika kita tidak melakukan apapun dan hanya terbang ke sana, itu akan memakan waktu setidaknya dua tahun. Ningki sedikit mengernyitkan alisnya. Ini berarti bahwa begitu dia mencapai Alam Abadi Mistik Sejati, dia hanya memiliki waktu satu tahun lagi untuk menemukan benda itu untuk Meng Tian Su. Perjanjiannya dengan Feng Yunudao juga akan membuang-buang waktu dua tahun. Ding! Pembaruan sistem selesai. Suara tajam terdengar di benak Ningki. Ada sedikit kegembiraan di mata Ningki. Setelah lebih dari empat tahun, sistem akhirnya diperbarui. Dia segera membenamkan pikirannya ke dalamnya, ingin melihat sistem apa yang telah diperbarui. Permintaan, batu spiritual sistem telah mencapai saturasi. Di masa depan, Anda tidak lagi dapat menukar batu spiritual dengan koin pembunuh naga. Selain itu, karena basis budidaya Tuhan Rumah telah mencapai tingkat keabadian, koin pembunuh naga telah dibatalkan. Semua item yang diperlukan untuk ditukarkan akan dikonversi menjadi kristal pembunuh naga. Catatan, kuota kristal pembunuh naga sekarang terbuka, tidak ada batasan lagi. Petunjuk, satu-satunya cara untuk mendapatkan kristal pembunuh naga adalah dengan membunuh naga, manusia, iblis, dan sebagainya yang memiliki nilai dosa. Semakin tinggi nilai dosa, semakin banyak kristal pembunuh naga yang akan kamu peroleh. Itu tidak lagi terkait dengan milikmu. Basis budidaya. Ekspresi Ningki berubah jelek. Dia segera melihat panel atributnya. Memang benar, ada lebih dari 100 juta koin pembunuh naga, tetapi mereka menghilang tanpa jejak. Jumlah kristal pembunuh naga sama seperti sebelumnya. Jelas sekali, sistem tidak secara otomatis menukar koin pembunuh naga dengan kristal pembunuh naga. Sistem, apakah kamu tidak akan memberikan kompensasi kepadaku karena membatalkan koin pembunuh naga milikku? Apakah kamu memakan 100 juta koin pembunuh naga milikku? Ningki bertanya dengan marah. Otoritas tuan rumah tidak mencukupi, harap tingkatkan otoritas Anda. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda masih belum memiliki wewenang yang cukup? Ningki tertawa terbahak-bahak karena marah. Tolong tingkatkan hak istimewamu. Suara sistem tetap sedingin biasanya. Baik, kamu akan menyesal ketika aku memiliki cukup wewenang untuk menangkapmu di masa depan. Ningki mengancamnya. Dia tidak yakin apakah sistem ini memiliki kesadarannya sendiri atau tidak. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa kemampuan sistem itu masih di luar pemahamannya. Bahkan jika dia sekarang adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi, dia masih tidak bisa menyentuh rahasia di balik sistem. Ningki terkadang sangat ingin tahu siapa yang menemukan sistem pembunuh naga paling kuat ini. Satu-satunya hal yang baik tentang pembaruan ini adalah tidak ada batasan jumlah kristal pembunuh naga, jadi tidak perlu menggunakan koin pembunuh naga untuk menukar kristal pembunuh naga dalam jumlah yang menyedihkan setiap bulan. Adapun nilai dosa, Ningki belum pernah mencobanya, jadi dia tidak tahu apakah pembaruan ini baik atau buruk. Di luar gurun besar, Ningki membutuhkan 10 hari untuk akhirnya menemukan binatang iblis dengan nilai dosa. Seekor kura-kura raksasa seukuran gunung kecil berjalan melewati Ningki. Ningki melihat sekilas atributnya dan melihat nilai dosa besar di atas kepalanya. Tiga Budidaya kura-kura raksasa ini belum mencapai alam kehidupan abadi, namun tubuhnya memancarkan aura seorang kultifator pertempuran dan alam tahap tengah. Ningki langsung menghancurkannya menjadi abu dengan pukulan telapak tangan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 20 angkatan hukum. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 3 kristal pembunuh naga. Tiga nilai dosa mewakili tiga kristal pembunuh naga, yang setara dengan 30 juta koin pembunuh naga. Oh, pembaruan ini lumayan, tapi terlalu sedikit orang yang memiliki nilai dosa. Metode apa yang digunakan sistem untuk menentukan nilai dosa? Ningki menyentuh dagunya dan merenung sejenak. Akhirnya, dia memutuskan untuk bergegas ke alam abadi mistik sejati. Jika dia bertemu seseorang dengan nilai dosa di jalan, dia akan membunuh mereka. Selama dia mengumpulkan 20 ribu kristal pembunuh naga, garis keturunan suku abadi penghancur dunia miliknya akan naik ke peringkat yang lebih tinggi. Sekitar 30 ribu hingga 40 ribu mil jauhnya dari kawasan gurun besar, tiba-tiba ada kilatan petir yang membombardir Ningki. Pada saat kritis, hukum guntur dan petir di tubuh Ningki langsung meletus, dan dia bergerak seratus kaki secara horizontal. Di posisi aslinya, ada Trisula. Orang yang memegang Trisula adalah raksasa botak dengan rambut merah di kedua sisi kepalanya. Dia memiliki ekspresi yang garang. Yaksa Dharma Idol, sekte ramuan hitam misterius yang bermartabat sedang bersembunyi, bukankah itu lelucon? Ningki mencibir, dan sedikit keseriusan muncul di kedalaman matanya. Hahaha, nak, serahkan kuali ramuan dan formula ramuanmu, dan aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Tawa keras datang dari kehampaan, dan kehampaan tidak jauh dari Ningki berubah menjadi pecahan. Sekte ramuan hitam misterius keluar dari sana dan memandang Ningki sambil mencibir. Ningki tanpa sadar melirik nilai dosa di atas kepalanya, 35. Bagaimana, sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Saya akui bahwa kemampuan alkimia Anda luar biasa, tetapi orang mati itu seperti lampu yang padam. Begitu kamu mati, tidak akan ada lagi yang tersisa. Suanyu memandang Ningki dengan dingin dan mengancam. Feng Udao juga menginginkan kuali ramuanku. Ningki tersenyum tipis. Mata Suanyu berbinar, dan dia buru-buru berkata, kamu memberikannya padanya. Ya. Ningki tersenyum dan mengangguk, karena Feng Udao telah berbicara, jika saya tidak memberinya kuali ramuan, apakah saya masih dapat meninggalkan tanah Suci Zulu? Itu benar, sayang sekali. Jejak rasa kasihan melintas di mata Suanyu, dan kemudian dia mencibir, tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan kuali ramuan. Bagaimana kalau ini, sebagai alkemis, mengapa kita tidak mencari tempat untuk bertukar alkimia yang baik? Keterampilan. He he, tidak masalah untuk bertukar keterampilan alkimia. Hal utama adalah sekter ramuan hitam misterius bersedia mengizinkan saya melihat formula pil jemaat fase tingkat ke-6 Anda, dan saya tentu saja bersedia membiarkan Anda melihatnya. Pada formula air mata Yama, saya juga akan memberi Anda formula pil peningkatan budidaya tingkat ke-2. Bagaimana menurut Anda? Ningki tersenyum. Suanyu tertawa sinis, tentu, ada tempat yang indah tidak jauh dari sini. Ayo pergi. Ayo pergi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Pada saat berikutnya, bentuk yaksadharma melancarkan serangan lain terhadap Ningki. Ningki mengeluarkan pedang pembunuh naga dan memblokirnya. Dengan dentang, kekuatan besar menyerang, dan Ningki terlempar ratusan mil jauhnya. Trisula di tangan bentuk yaksadharma juga retak. Orang tua, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku akan bergerak dulu. Pedangnya benar-benar dapat melukai bentuk dharmaku. 1178 Pantas saja Tuan Muda memintaku untuk membunuh orang ini. Orang ini baru berada di alam kehidupan kekal tahap awal. Bagaimana dia bisa melukai bentuk dharma tingkat tinggi tingkat kuning milik Suanyu? Sesosok muncul tidak jelas di udara, melihat ke arah menghilangnya Suanyu dan Ningki dengan tatapan muram. Dia kemudian pindah dan mengejar mereka. Bocah, jangan lari. Bagaimana kamu bisa lepas dari telapak tanganku? Suanyu mengejar Ningki. Kemarahan di matanya akan meledak. Sialan, dia punya dua jenis kekuatan aturan. Suanyu telah melihat kekuatan aturan Ningki sebelumnya, tapi dia tidak menyangka dia akan memiliki aturan petir kedua. Dalam hal kecepatan, kekuatan aturan ini jauh lebih cepat daripada Suanyu Fire. Jika budidayanya tidak lebih tinggi dari Ningki, dia mungkin tidak bisa melihat pantat Ningki. Suanyu orang tua, saya sudah mengatur untuk bertemu dengan pemimpin Sektemeng. Jika Anda terus mengejarnya, berhati-hatilah karena Anda akan dibunuh oleh pemimpin Sektemeng. Ningki mengancam Suanyu sambil berlari. Suanyu mendengar ini dan gerakannya melambat. Tapi dia segera menyadari bahwa ini pasti rencana jahat Ningki. Dia meningkatkan kecepatannya dengan putus asa dan mengejar Ningki. Seorang senior pernah berkata bahwa kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dikalahkan di dunia seni bela diri. Kalimat ini masuk akal. Jika saya tidak memiliki aturan petir, saya akan jatuh ke tangan orang tua ini. Jika kecepatanku sedikit lebih cepat, aku pasti sudah lama menghilang. Aku bahkan punya kesempatan untuk mencoba membunuhnya. Sayang sekali. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Aturan gunturnya hampir habis. Dilihat dari kecepatannya sekarang, dia mungkin akan ditangkap oleh Suanyu setelah tujuh atau delapan hari berikutnya. Empat hari kemudian, Ningki tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan Suanyu secara bertahap melambat. Di saat yang sama, sepertinya ada pegunungan yang diselimuti kabut tebal di depannya. Apa yang sedang terjadi? Semakin dekat dia ke pegunungan, semakin Ningki merasa tubuhnya menjadi lesu. Pada akhirnya, dia ditekan ke tanah oleh kekuatan misterius dan tidak bisa terbang sama sekali. Dia dengan cepat melirik ke belakang dan menemukan bahwa Suanyu telah mendarat di tanah seperti dia. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega. Di mana sebenarnya tempat ini? Peta slip diok terlintas di benak Ningki. Tiba-tiba, ingatannya terkunci pada titik tertentu di peta. Dia sepertinya ingat pernah melihat tempat ini ketika dia melihat peta sebelumnya. Nak, di depan kita ada tanah terlarang dari kehancuran kuno. Apakah kamu berani masuk? Suara Suanyu terdengar di belakang Ningki. Ya. Tanda di peta itu memang merupakan area terlarang di kehancuran kuno. Ningki pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Dikatakan sebagai tempat paling misterius di benua Azur Redragon. Bahkan para ahli dari daratan tengah tidak berani memasukinya. Ada berbagai macam jamu abadi dan obat roh yang telah lama punah. Setiap tahun, ratusan penggarap yang ingin meroket memasuki kawasan terlarang kuno yang sunyi. Namun tak seorang pun keluar. Pada saat ini, tidak jauh di depan Ningki, ada beberapa kultifator berpasangan dan bertiga dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka sedang membuat keputusan penting. Mereka tertarik dengan suara Suanyu dan melihat ke arah mereka berdua. Kakek tua Suanyu, masuklah bersamaku jika kamu punya nyali. Aku akan menunggumu di dalam. Jika kamu tidak masuk, maka kamu adalah anak kura-kura. Ningki menoleh dan tersenyum pada Suanyu. Sosoknya bergegas ke area terlarang di kehancuran kuno seperti kilat. Dia tidak punya pilihan lain. Jika dia kembali, dia pasti akan ditangkap oleh Suanyu. Saat itu, dia pasti akan mati. Daripada itu, dia mungkin lebih baik mempertaruhkan nyawanya di area terlarang di kehancuran kuno. Dengan sistem tersebut, setidaknya peluangnya untuk keluar lebih tinggi dari yang lain. Anak ini benar-benar bergegas masuk. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya lagi? Suanyu melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Kemudian, dia teringat kata-kata yang dimarahi Ningki padanya. Kemarahan kembali melonjak di hatinya. Dia ingin membakar tulang Ningki menjadi abu. Sayangnya, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya dengan tangannya sendiri kini. Kasihan sekali resep ramuan itu. Suanyu menghela nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Dia tidak cukup bodoh untuk bergegas ke area terlarang di kehancuran kuno untuk membunuh Ningki. Beberapa master penciptaan telah meninggal di sana. Dia hanyalah seorang kultifator alam transendensi tahap awal. Dia pasti akan mati jika dia masuk. Orang itu adalah kultifator alam kehidupan abadi tahap awal. Saya kira demikian. Dia sudah bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Tunggu apa lagi? Ayo, masuk. Sekelompok kultifator memasang ekspresi berapi-api di wajah mereka. Mereka bergegas ke area terlarang di kehancuran kuno. Beberapa dari mereka terpaksa menemui jalan buntu oleh musuh-musuhnya. Beberapa dari mereka tumbuh dengan mendengarkan legenda kawasan terlarang di kehancuran kuno. Legenda memberitahu mereka bahwa siapapun yang bisa keluar dari area terlarang di kehancuran kuno akan menjadi protagonis dunia ini. Mereka juga ingin menjadi protagonis dan menjadi orang bijak kedelapan di benua Azure Dragon. Hmm, instruksi Tuan Muda Gua harusnya diselesaikan, kan? Tidak mungkin untuk keluar setelah memasuki area terlarang di kehancuran kuno. Setelah Suanyu pergi, kultifator alam transendensi tahap awal yang mengikuti di belakang keduanya tiba-tiba muncul. Dia melihat ke arah area terlarang di kehancuran kuno dan menyentuh dagunya. Jalan pulang sudah hilang. Ningki baru saja bergegas ke area terlarang di kehancuran kuno ketika dia menghentikan langkahnya. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa jalannya datang telah menghilang. Yang ada hanya kabut tebal. Selain dia, beberapa sosok hitam keluar dari kabut. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan sedikit kebingungan. Melihat bahwa itu bukan Suanyu, Ningki merasa lega. Di antara lima orang ini, satu orang adalah penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir, sementara empat lainnya adalah penggarap alam kehidupan abadi tahap menengah. Ketika mereka melihat Ningki, wajah mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Adik, kamu datang ke sini sebelum kami. Apakah kamu menemukan sesuatu? Lima kultifator berjalan di depan Ningki, dan kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir bertanya. Ningki tersenyum pahit dan berkata, Semuanya, saya datang beberapa nafas lebih awal dari Anda. Satu-satunya hal yang saya temukan adalah cara untuk masuk telah menghilang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melihat ke belakang, dan wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi bermartabat. Seorang kultifator alam kehidupan abadi tingkat menengah segera berbalik dan bergegas menuju kabut. Melihat ini, semua orang menunggu di tempatnya. Setelah satu jam penuh, kultifator tersebut masih belum kembali. Kecuali Ningki, wajah empat orang lainnya tampak sedikit jelek. Rumor tentang kawasan terlarang di kehancuran kuno memang benar adanya. Kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir menghela nafas. Mereka hanya perlu beberapa tarikan nafas untuk masuk, tetapi kultifator itu membutuhkan waktu satu jam penuh untuk berbalik dan kembali. Bahkan jika dia tidak mati, kemungkinan besar dia terjerat oleh sesuatu. Semuanya, karena kita memilih untuk memasuki area terlarang dari Desolation Kuno, kita pasti punya alasan masing-masing. Entah kita dipaksa oleh musuh kita, atau kita ingin mendapatkan sesuatu dari area terlarang dari Desolation Kuno. Namun, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu meninggalkan tempat ini. Mengapa kita tidak maju bersama? Jika kita menghadapi bahaya, setidaknya kita bisa saling membantu. Yang ini adalah kultifator nakal alam abadi yang murni, Bosi. Bosi. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? 1179. Dua pria dan satu wanita lainnya juga memperkenalkan diri. Mereka semua berasal dari alam abadi yang berbeda, dan masing-masing alam abadi mewakili salah satu dari tujuh orang suci naga azure. Adik, giliranmu. Bosi memandang Ningki sambil tersenyum. Empat lainnya agak meremehkan. Bagaimanapun, Ningki hanyalah seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap awal. B. Suan, dari alam abadi sejati yang mendalam. Ningki tersenyum. Siapa pria yang baru saja mengejarmu? Bosi tersenyum. Semua orang melihat bahwa Ningki dikejar oleh Suanyu dan melarikan diri ke area terlarang kehancuran kuno. Sekte Pil Suanyu, salah satu dari sepuluh sekte pil teratas di benua azure dragon. Ningki tersenyum. Sekte Pil Suanyu. Bosi sedikit terkejut, begitu pula tiga orang lainnya. Lalu, Bosi tersenyum dan berkata, Aku pernah mendengar tentang sekte eliksir Neter Misterius. Itu hanya satu dari sepuluh sekte eliksir terbesar di alam surgawi sejati mistikmu, bukan sepuluh sekte eliksir terhebat di benua azure dragon. He he, tapi sepuluh sekte ramuan agung di alam surgawi yang murni saya adalah sama, mereka menyebut diri mereka sepuluh sekte ramuan agung di benua azure dragon. Apakah begitu? Ningki tercengang. Dia benar-benar berpikir bahwa Suanyu adalah salah satu dari sepuluh sekte Pil di benua azure dragon. Namun menurut apa yang dikatakan Bosi, ada sepuluh sekte Pil di setiap alam abadi. Maka Suanyu hanya bisa menduduki peringkat 70 besar. Sekte Pil Suanyu adalah seorang penggarap alam fase hukum tahap awal. Meskipun sekte Pil pada umumnya tidak pandai bertarung, Anda hanyalah seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap awal. Bagaimana Anda bisa melarikan diri darinya? Anda tidak sedang membual, bukan? Kultifator tingkat menengah alam kehidupan abadi yang memandang Ningki dengan curiga disebut Li Xiangki, seorang kultifator alam abadi tiran. Hukum petir muncul di mata Ningki. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera tahu mengapa Ningki bisa melarikan diri dari kultifator alam fase hukum tahap awal. Jadi, Anda memiliki hukum petir. Kecepatan hukum petir berada di puncak kelas atas. Pantas saja Anda bisa melarikan diri dari sekte Pil Suanyu. Li Xiangki tiba-tiba sadar. Dua orang lainnya juga memandang Ningki dengan mata yang sedikit berbeda. Seorang penggarap alam kehidupan abadi dengan hukum guntur dan petir tidak bisa dianggap enteng. Di dalam hati mereka, mereka telah menempatkan Ningki sejajar dengan mereka. Ayo pergi dan lihat apa yang istimewa dari kawasan terlarang kehancuran kuno ini. Bosi tersenyum. Semua orang saling melirik, tapi tetap berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Tanah terlarang kehancuran kuno adalah tempat yang sangat berbahaya. Di benua Azure Dragon, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang keluar dari sana. Sekalipun semua orang tidak punya pilihan lain selain datang ke sini dan mencoba peruntungan, tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Kultifator alam kehidupan abadi tingkat menengah itu adalah contoh yang baik. Adik Beiksuan, kamu memiliki hukum petir dan lebih cepat dari kami. Mengapa kamu tidak memimpin? Bosi memandang Ningki dan tersenyum. Saya setuju. Li Xiangki mengangguk. Sangat baik. Dua lainnya mengangguk setuju. Ningki melirik mereka dengan cemberut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya telah menggunakan banyak kekuatan hukum dalam perjalanan ke sini. Saya perlu memulihkan diri di sini. Mengapa Anda tidak pergi dulu? Dengan itu, dia duduk bersila dan mulai mengatur pernafasannya. Semua orang saling memandang dan Bosi tersenyum. Saudara Beiksuan lebih perhatian. Karena kita berada di kawasan terlarang purbakala terpencil, kita perlu memulihkan kondisi puncak kita. Semuanya, silakan beristirahat. Dengan itu, dia tersenyum pada semua orang dan duduk bersila. Li Xiangki dan yang lainnya mengikuti. Tidak ada matahari atau bulan di kawasan terlarang penghancuran kuno, jadi tidak ada yang tahu berapa hari telah berlalu. Setelah Ningki pulih ke kondisi puncaknya, dia berdiri. Adik, bisakah kita pergi sekarang? Bosi dan yang lainnya sepertinya sudah menunggu lama. Ningki memutar matanya. Kelompok orang ini masih belum melepaskan niat jahat mereka untuk membiarkan dia memimpin. Saat dia hendak berbicara, suara gemerisik terdengar dari depan. Semua orang segera menolet dengan khawatir. Tidak jauh dari situ, seekor serigala berwarna merah darah muncul. Matanya seperti batu rubi, bersinar terang saat ia menatapnya dengan tenang. Monster binatang. Li Xiangki sedikit mengernyit. Jika kawasan terlarang penghancuran kuno seperti yang dikatakan dalam legenda, maka tempat itu seharusnya sunyi-senyap. Bagaimana mungkin ada monster-monster di sini? Apa yang kamu lihat? Kultifator yang berdiri di samping Li Xiangki tampaknya tidak puas dengan serigala merah yang menatap mereka. Jejak permusuhan muncul di matanya, dan dia langsung menusuknya dengan pedangnya. Tunggu. Bossi dengan cepat berteriak dengan suara rendah. Tapi sudah terlambat, pembudidaya telah menyerang serigala merah. Dalam sekejap mata, dia berada di mulut serigala merah, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Setelah serigala merah memandang semua orang dengan dingin, ia dengan santai berbalik dan pergi dengan pembudidaya di mulutnya. Apa? Apa yang terjadi? Apakah monster-monster itu ada di alam manifestasi hukum? Li Xiangki tercengang. Bossi menghela nafas lega di dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan ekspresi bermartabat, saya tidak dapat melihat apa itu budidaya monster itu, tetapi ia dapat membunuh seorang kultifator di tahap tengah alam kehidupan abadi. Bahkan jika kita bergabung, kita jelas bukan lawannya. Namun, sepertinya dia tidak memiliki niat jahat terhadap kita. Jika dia tidak menyerang sekarang, dia mungkin tidak akan mati. Setelah terdiam beberapa saat, Bossi berkata kepada semua orang, tempat terlarang kehancuran kuno sangat berbahaya. Jika kita menemui sesuatu, kita harus mengamatinya dengan hati-hati. Jangan bertindak impulsif. Bahkan para penggarap alam manifestasi hukum pun tidak berani datang ke sini. Kami, yang berada di alam kehidupan abadi, sama seperti manusia di sini. Memang benar, kita tidak berbeda dengan manusia biasa. Suara Ningki terdengar. Bossi sedikit terkejut, Saudara Beiksuan, apa yang kamu temukan? Cobalah untuk melihat apakah kamu bisa terbang. Ningki tersenyum. Penerbangan, saya sudah bisa melakukannya ketika saya berada di alam pemurnian Ki. Li Xiangki mencibir dan melompat ke udara. Namun sebelum dia sempat melompat setinggi setengah meter, dia langsung terjatuh ke tanah. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kultifasi saya? Bossi dan kultifator wanita lainnya bernama, Zhang Qing, dari alam abadi bumi tengah juga mencobanya, dan hasilnya sama dengan Li Xiangki. Belum lagi terbang, mereka bahkan tidak bisa melompat tinggi. Wajah semua orang dipenuhi teror. Mereka akhirnya mengerti mengapa kultifator itu direnggut oleh binatang iblis yang belum berubah. Mereka menjadi manusia biasa. Budidaya alam kehidupan kekal miliknya telah sepenuhnya hilang. Tapi, aku bisa dengan jelas merasakan kekuatan hukum di tubuhku. Li Xiangki bergumam pada dirinya sendiri. Saya khawatir tempat terlarang penghancuran kuno tidak menghapuskan budidaya kita, tetapi ada semacam kekuatan misterius yang menekan budidaya kita sedemikian rupa. Ningki berkata dengan lemah. Saat tidak ada yang memperhatikan, dia mengulurkan tangan dan menepuk kaki kirinya. Dia segera menghela nafas lega. Meskipun budidayanya ditekan dan dia tidak bisa menggunakannya sama sekali, sepertinya masih ada sisa kekuatan di tubuhnya. Itu mungkin karena garis keturunan klan abadi penghancur dunia. Semuanya, dalam situasi ini, saya tidak menyarankan Anda berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Mari berbagi apa yang Anda ketahui tentang tempat terlarang kehancuran kuno dan lihat apakah kami dapat menemukan beberapa petunjuk. 1180 Bo Xi, Li Xiangqi, dan Zhang Qing setuju dengan saran Ningki, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tanah terlarang penghancuran primordial telah menanamkan ketakutan besar di hati mereka. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali mereka merasakan perasaan menjadi manusia fana. Budidaya mereka di alam bentuk kehidupan abadi telah ditekan hingga mereka tidak berbeda dengan manusia. Binatang buas manapun bisa dengan mudah membunuh mereka. Izinkan saya memberi tahu Anda apa yang saya ketahui tentang tanah terlarang kehancuran purba. Zhang Qing, yang selama ini diam, angkat bicara. Aku tidak bisa mengetahui berapa lama tanah terlarang penghancuran primordial telah ada, tapi aku telah menemukan beberapa buku kuno yang berisi sedikit penjelasan tentangnya. Salah satu buku mengatakan bahwa 3 juta tahun yang lalu, terjadi perubahan besar dalam cuaca. Sebuah kota kuno muncul dari celah dan mendarat di benua Qinglong. Itu adalah pendahulu dari tanah terlarang penghancuran primordial. Ada banyak makhluk kuat di kota kuno yang dapat mengubah dunia hanya dengan lambayan tangan. Mereka semua adalah pencipta. Apa yang terjadi setelah itu? Mata Li Xiangqi membelalak. Dia belum pernah mendengar rumor tersebut. Masing-masing dari mereka adalah pencipta. Sangat menakutkan. Tidak ada apapun setelah itu. Buku-buku kuno hanya menjelaskannya. Saya tidak yakin apakah itu benar. Zhang Qing menggelengkan kepalanya. Masing-masing dari mereka adalah pencipta. Itu tidak mungkin. Jika mereka sekuat itu, mengapa tempat ini menjadi tanah terlarang penghancuran purba? Lalu kemana perginya para ahli penciptaan itu? Bo Xi mengerutkan ke Ning. Ketiganya tidak menyadari bahwa mata Ningqi tiba-tiba berkedip. Pemberitahuan dari sistem bergema di hati Ningqi. Ding, selamat. Tuhan rumah telah menemukan tanah dewa jatuh. Tolong kubur hati dewa yang jatuh di tanah dewa yang jatuh, dan Anda akan menerima berkah Tuhan. Hati dewa yang jatuh. Ingatan Ningqi terpicu. Hati dewa jatuh yang disebutkan sistem adalah bola yang dapat menyerap budidaya yang diatemukan di Lembaga Pemasyarakatan Draconik di Dongsuan. Ningqi hampir melupakan misinya. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu. Batas waktu yang diberikan sistem hanya 10 tahun. Sepertinya sudah melampaui batas waktu. Sistem, bukankah batas waktu misi sudah lewat? Mengapa ada misi seperti itu? Ningqi bertanya. Batas waktu misi telah diperpanjang menjadi 20 tahun. Silakan periksa detailnya. Sistem berkata dengan dingin. Ningqi melihat detail misinya. Sesuai dugaan, batas waktunya diubah menjadi 20 tahun. Apa yang dipikirkan sistem ini? Apakah Godfalen Heart benar-benar penting? Mengapa ini memberi saya lebih banyak waktu? Tempat ini disebut negeri para dewa yang jatuh. Mungkinkah para dewa itu mengacu pada kelompok pencipta yang baru saja disebutkan Sangking, yang dapat mengubah dunia dengan lambayan tangan? Jejak keraguan mendalam muncul di mata Ningqi. Astaga! Binatang iblis datang. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah bermartabat. Bahkan mata Li Xiangqi memancarkan sedikit kepanikan. Seorang penggarap alam kehidupan abadi tingkat menengah yang bermartabat tiba-tiba jatuh ke titik ketakutan ketika dia mendengar langkah kaki binatang buas. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Kata Bosi dengan tenang. Semua orang segera bangkit dan berlari ke kejauhan. Dalam waktu kurang dari tujuh atau delapan napas, raungan kemarahan datang dari belakang mereka, dan tanah mulai bergetar. Li Xiangqi menoleh untuk melihat dan langsung ketakutan. Itu adalah badak besar dengan tinggi 30 hingga 40 kaki. Seluruh tubuhnya terbungkus baju besi, dan kula badaknya bersinar dengan cahaya merah tua. Entah itu kekuatannya atau ukurannya, itu jauh lebih menakutkan daripada serigala merah beberapa saat yang lalu. Jika mereka terkena dampaknya, mereka mungkin akan mati di tempat. Dari kultifator yang baru saja dibunuh oleh serigala merah, terlihat bahwa kemampuan doppelganger unik alam kehidupan abadi telah kehilangan efektivitasnya di tempat ini. Mati, mati. Kecepatan Ningki sangat cepat, memimpin tiga orang lainnya. Yang berlari di belakang adalah Zhangqing. Melihat dia akan mati di bawah kula badak ini, Ningki menghela nafas. Langkah kakinya berhenti sebentar dan muncul di antara Zhangqing dan monster badak. Monster badak ini seharusnya menjadi binatang mengerikan peringkat 4. Ningki telah membunuh banyak binatang mengerikan ini di masa lalu. Tetapi sekarang setelah budidayanya disegel, dan kekuatan fisiknya sangat lemah, dia tidak tahu apakah dia cocok dengan monster badak ini. Tapi jika mereka terus berjalan, itu akan menarik perhatian binatang mengerikan yang lebih kuat. Saat itu, semuanya akan terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Mengaum. Ketika monster badak melihat Ningki tidak mundur, ia melompat dengan kedua kaki depannya, seolah ingin menginjak Ningki sampai mati. Bo Xi dan yang lainnya tercengang melihat pemandangan ini. Jejak rasa terima kasih muncul di mata Zhangqing. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, tapi Ningki berhenti untuk membantunya. Hal ini membuat Zhangqing sangat tersentuh. Bangkit. Ningki meraum. Dia meletakkan kedua tangannya di perut monster badak itu dan mengangkatnya dengan kuat. Kemudian, Ningki menyadari bahwa dia melebih-lebihkan kekuatannya. Dia benar-benar hancur oleh kekuatan besar monster badak itu. Dia terinjak dengan keras di tanah, dan setegup darah muncrat dari mulut Ningki. Dia sudah selesai. Ayo pergi. Li Xiangki dengan cepat berteriak dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Bo Xi mengikuti dari belakang. Zhangqing ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tidak memilih untuk tetap membantu Ningki. Tidak heran para penggarap dan pencipta alam transendensi tidak berani memasuki tempat ini. Ningki berguling dan menghindari serangan monster badak itu. Kula badak yang sangat besar itu dimasukkan jauh ke dalam tanah. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Mengaum. Menyadari bahwa Ningki masih hidup, monster badak itu sepertinya sangat terhina. Matanya menjadi merah. Mengabaikan Bo Xi dan yang lainnya, ia kembali menyerang Ningki. Aku harap kamu layak mendapatkan harga yang pantas untuk sesuatu yang dibeli dengan seribu kristal pembunuh naga. Ningki memandang monster badak itu dengan acuh-ta'acuh. Sebuah pistol gutling muncul di tangannya. Ini bukanlah senjata gutling biasa. Itu berasal dari pesawat berteknologi tinggi. Menurut pengenalan sistem, itu cukup kuat untuk membunuh beberapa binatang kosmik tingkat rendah. Monster badak ini tidak sekuat binatang kosmik, bukan. Apalagi pelurunya tidak terbatas. Itu hanya memiliki daya tahan. Setelah daya tahannya mencapai nol, senjata itu secara otomatis akan hancur. Pergi ke neraka. Tat-tat-tat. Suara tembakan yang dahsyat terdengar saat peluru energi biru menghujani tubuh monster badak itu, menembus armor tebalnya dan menyebabkan bunga darah yang indah bermekaran. Wow, wow gelombang. Monster badak itu melolong menyedihkan dan berbalik untuk berlari. Alangkah baiknya jika monster badak ini tidak memiliki nilai dosa. Namun di atas kepalanya ada nilai dosa yang sangat besar, 5. Tentu saja, Ningki tidak akan melepaskannya. Dia terus menyerang monster badak itu dengan senjata gutling. Beberapa detik kemudian, tubuh monster badak yang patah itu roboh ke tanah. Ding, selamat, tuan rumah, karena telah memperoleh lima kristal pembunuh naga. Notifikasi sistem berbunyi. Ningki meniup asap hijau yang mengepul dari gutling gun dan senyum tipis muncul di wajahnya. Benar saja, negeri para dewa yang jatuh bisa menyegel budidaya para kultifator, namun hal itu tidak berpengaruh pada peralatan berteknologi tinggi ini. Bo Xi, Li Xiangqi, dan Zhang Qing menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Tahukah kamu apa itu artefak Dharma Beik Suan? Terima kasih telah menonton!